apa rasianya sih rasianya ya apa ya jalan kali Oh jalan-jalan ketemu temen-temen jadi kita gembira terus dugem gitu mah lagi masih muda kayak gini nih mau pakai adat betawi juga nggak paling lamarannya harus ada roti buaya ya uh nah itu saya mau tanya mematuh kenapa harus roti buaya karena mau roti dinosaurus yang gede-anggap one two three six 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 batu manikam dipacoget soro manikotong dinamangina semangat baka jula-jula semangat baka jula-jula six 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 batu manikam dipacoget soro manikotong dinamangina semangat baka jula-jula semangat baka jula-jula masih gak kau ingat masih yang dulu pernah kau pernah kau ku sayang selalu ku jaga takkan ku lepas selamanya selamat pagi emang selamat pagi bapak 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 pas pagi bapak kembali lagi di acara yang ceria ini top show nama nya ini top show nama nya I love you, I love you Hei karena saya ini bingung nih tadi latihan kenapa dicampur-campur gitu lagu Hei kita boleh menghapalkan lirik lagu dari barat pop Indonesia Tapi harus diingat kita jangan melupakan lagu-lagu daerah juga Itu Makanya tadi campur-campur ada Bias Berem Bias Berem dari Suna lagu Suna Sik 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 dari Batak Makanya dicampur-campur Kalau aku mempelajari budaya luar tapi budaya sendiri juga jangan dilupakan Itu kita opening dulu lah Ayo coba bertiga Bersama saya Asep Bisul Dan saya Dedian Pertigo Cece Proromehen Kita ketemu lagi di Ini Talkshow Ayo Gue tuh saat ini lagi prihatin Sama anak-anak komplek disini Anak-anak muda ABG Oh ada yang namanya prihatin Bukan Maksudnya prihatin itu gue Jadi pri itu bebas Hatin itu menyuarakan Jadi prihatin Jadi bebas untuk menyuarakan hati sayang Jadi gue terhatip prihatin Sama anak-anak muda disini Kenapa memangnya? Sudah melupakan budaya-budaya Indonesia Waduh bisa begitu Hah tau wayang golek gak? Hah wayang golek? Apaan itu? Iya terus gue jelasin Wayang golek itu adalah tradisi Sunda Yang ada di Indonesia Terus Kalau tradisi Gue harus bilang wow gitu Gue sedih nih Coba menurut gimana? Nah ini makanya tugas kita bersama Supaya Anak-anak muda ini juga tidak melupakan Budaya kita Jangan sampai nanti kayak waktu itu Beberapa tahun yang lalu Ada kebudayaan kita yang diambil oleh tangga sebelah Baru ribut Betul Dia gak diaku-akuin baru Eh gak bisa tuh budaya kita Sementara sebelum direbut Kita sendiri aja lupa Nah itu makanya Begitu udah mulai diusik mulai kita Sebelum diusik sama yang lain Kembali kita pertahankan bersama-sama Karena budaya itu sangat mahal harganya Betul sekali Kalau gitu Jepok Jepok, jepongan, baji doran Wah macem-macem Wah macem-macem Wah yang kulit, wayang cepak Dangdut juga tetep ada Dangdut juga tetep ada Karena itu juga budaya Indonesia Dangdut tetep ada Pop Indonesia juga Gue mengundang Stinky Wah bagus tuh Bagus, bagus, bagus Terus kalau bisa Pada saat konser itu diadakan Bikin stun kanan kirinya Apaan? Panggung-panggung stun, stun Jadi disitu nanti ada Stand batik Betul Songket Terus aksesoris-aksesoris ya Aksesoris yang tradisional Kujang Jus keris Jual-jualin semua Betul-betul Gelas yang gambarnya disitu Muka gue Karena tradisional juga mukanya kan Jadi mudah-mudahan Mang Saswi Dia bisa berhasil Lo yakin? Gue yakin saat ini Karena tadi juga nyanyi Dia gak ngaco Dia ngikutin Karena gue udah kasih tau Mamang Mamang itu Hidup numpang itu Harus ngikutin Yang ditumpangi Jadi jangan mau menang sendiri Makanya Gue yakin Kalau Mang Saswi Hari ini dia akan berhasil Kita panggil aja dulu Saswinya kemari Mang Saswi Angkel Sas Di kampiun Mang Mamang disini Sebagai mamang saya Saya mau menyuruh Kepada mamang Dengan segala rasa hormat saya Untuk Memberitahu kepada Pemuda-pemuda Yang ada di komplek ini Tentang budaya-budaya Yang ada di Indonesia Ya Oh jadi Mensosialisasikan Mensosialisasikan Bagus-bagus Saya sih udah punya pengalaman Kalau Ini perlu Pengalaman apa aja Mamang bersosialisasi Dalam berkampanye Iya saya waktu di Cinggaun Dewa Udah jadi Panicia itu Untuk Panicia Paket T apa pake C C Oh panicia Paket T Cuman bacanya panicia Biar keliatan Kayak anak ala Gampang lah Kalau pekerjaan Tampang ya Tuh aneh Yakin gua Dari tata bahasanya Juga sudah mencerminan Kalau mamang ini Selalu berhasil dalam Mensosialisasikan Apapun Nanti saya coba buat Proposalnya Oke Untuk acara Mensosialisasikan kebudayaan Oke Ya nanti saya bikin dulu Oh iya Karena saya tidak minta duit Oh tuh Ben Nggak minta duit Itu Nggak mau KDP dulu apa nggak No money No don't Sif Oke Baru nih Sukses Saya bikin dulu Proposalnya Oke Oke Sama-sama Oke Lek Ngomong soal melestarikan budaya Ini gua punya Kenalan gua Ini luar biasa Cintanya terhadap Indonesia Oh gitu Iya Boleh dikatakan Sebenernya dia Bisa juga disebut Sebagai pejuang Untuk melestarikan Budaya Indonesia Orangnya cantik Masih muda Dan dia itu Sekarang sedang mempelajari Budaya Betawi Siapa itu Kita sambut saja ya Raisa Boleh dikatakan Boleh dikatakan Ini bukan Ini bukan Raisa Raimu Lu nggak tahu nama panjangnya sih lu Siapa? Nama panjangnya sebetulnya Raisa Sunori Masa Raisa Sunori Raisa Tepi Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Emang namanya Raisa Nama saya Yang sebenarnya siapa? Yang sebenarnya banget Jujur ya Iya jujur Saya nama saya sebenarnya Nikita Willy Dren Kalau ini mah bukan Nikita Willy Nikita mandi ini Oke Berikan tepuk tangan buat Manore Silahkan dulu Silahkan Silahkan Namanya siapa ini ma? Ha? Namanya siapa? Naimin Naimin Siapa? Coba kenalin dong Satu-satu Ini kan grup ma Langsung Langsung Nama sendiri Nggak aku kayak tadi Ya tadi ma 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 Nama siapa? Muhammad Biansa Nur Biansa Ini nggak pegel Niup-niup Hebat loh Jago loh Jago Ini paling susah loh Re Ya emang Kebanyakan kalau tukang niup itu Giginya cepet ompong Biasanya Karena ketiup angin terus Angin terus Bukannya gigi Apanya? Soalnya kan niup Ini bibirnya jadi Cono ke dalam Namanya apa mak? Nama grupnya apa nih? Nama grupnya Iya Nama grupnya si Norai Oh si Norai 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 grup Norai grup Wih keren banget Baru-baru dibentuk atau udah lama? Udah lama Berapa tahun mak? Tahun 90-an 90-an Dre lu ngapain disitu? Pakai di senerian tembok apa? Gak apa-apa Mak Gocengel Bisa ngomong dia Tanya nama Tanya nama Tanya nama Mak Mak Pak Bisa geser dikit Eh geser dikit pak Maapak Sini ya Ya gak kosong Ya masnya boleh Mas 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 Sini Tung 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 Luar Tung Ini mas ini nih Mas ini sini Biar kamera Tuker mas Tuker mas Tunggu ini tuh takut hilang Kebab Lu kalo disono Bibir lu kurang keliatan Ini kita syuting Nguritau Tidak boleh ngatain ya Gak boleh ngatain Ini kita lagi belajar Tidak mencelah Oh gitu Belajar Pak Nori Apa kabarnya sih? Keliatannya Pak Nori itu Selalu seger banget Apa rahsianya sih? Rahsianya ya apa ya Jalan kali Oh jalan Jalan ketemu temen-temen Jadi kita gemirah terus Dugem gitu Dugem Apa sih dugem? Ya kan jalan ketemu temen-temen Biasanya kalo Anak jaman sekarang Dugem Gitu Mungkin mal nemuin Duda gemrot begitu Bukan Bukan duda gemrot Maksudnya kita kalo dirumah kan Kita Dua hari tiga hari aja Rasanya genteng Genteng yang temen-temen Yang kita sendirian ini Ngelamun aja gitu Jalau Jalau Beteng kali Jauh banget sama genteng Jauh banget sama genteng Genteng sama beteng Sama itu sama juga Itu kan pasal betawi Beteng Mak Nori Ini namanya Sanggar Norai Iya Kenapa sih Mak berkepikiran Mendirikan sanggar ini Kenapa Mak mendirikan sanggar ini tuh Tujuannya apa Kenapa gitu Kalo misalnya Mak bikin suatu sanggar Itu apa Tujuannya apa Kenapa Mak Nori itu Bikin sanggar Jauh ini bagaimana Dia ngomong dulu Jadi Mak Kenapa mendirikan sanggar Yang ditanya nama Andre itu Jadi Mak harusnya jawab Tadi langsung Jangan diem dulu Karena Andre kan nanya Tadi Harusnya jawab Andre kan nanya Kenapa didirikan sanggar Mak balik duluan ya Saya Masa ditinggal Kenapa Kalau kita ngomong di Jawa Ngomong di Caplok Ngomong di Caplok Kenapa Mak Maksud Mak 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 ngeliatin mulu Mak Saya takut Mak Takut yang tadi Sedot metrompet saya Gagak Dilihatin juga Udah agak galak Karena udah gak galak Oh udah galak Syukur lah Kenapa Coba Mak Maksud Mak 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 Menirikan sanggar Kecil-kecilan Kesenian betawi itu Tadi disi betawi itu Jangan sampai punah Jangan sampai hilang Bagus Mak Bener Nggak usah nunduk Biasa aja Tos dulu dong Biar gak selektos dulu Nah Itu Itu Bukannya nunduk Apaan Apaan Bukannya nunduk Keberatan bibir Nrek Nrek Lu gak liat dari mana Bukannya nunduk Keberatan bibir Niat banget Nyalanya Udah pasti Udah masih bayar sih Emang harus bayar disini Katanya ngomong-ngomong Emang ini pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak Sutyoso ya Yaitu Life Achievement Dari Pak Sutyoso Dari Sutyoso Ya dari Pak Armoko Pak Jarmoko Oh Pak Jarmoko juga Masih Paswarto Oh Dapatnya di sono lagi jauh di Mataram Di Mataram Berapa penghargaan yang emang Ada di rumah ada 14 14 Mas Peter sendiri Mulai bergabung Siapa namanya Yang mana Yang mana Yang mana mas Peter Yang main tropet Diajak sama Manori Atau memang Anda mau ikutan Kesini Atas inisiatif sendiri Kemauan sendiri Kemauan sendiri Terus memang basicnya Udah bisa main trompet Atau belajar disanggar ini Belajarlah Belajar disanggar ini Setuju gak le Kalau Mak Nori ini Layak dijuluki Sebagai seorang Pejuang wanita Untuk budaya di Indonesia Setuju banget Setuju ya Setuju banget Karena yang saya tahu Mak Nori itu Memperjuangkan semuanya Jadi memperjuangkan Anaknya Cucunya Menantunya Banyak banget Berapa anaknya Anak 6 Cucu 24 Cicit 18 Cucu 24 Cicit 18 Bos ya Lapor Bos Ini satpang saya Mak Namanya Hussain Hussain Oh iya Ini Nikita Willy Apaan Sen? Bos Mohon maaf nih Aneh mau lapor Aneh mau ikutan juga Kampanye melestarikan budaya Indonesia Nah gitu Ini bagus Boleh Lo kan lahir di timur tengah Tapi lo gede disini Cari makan disini Bener Harus ikut Mengangkat budaya juga dong Bener bos Aneh pengen banget bos Meskipun Aneh peranakan Arab Peranakan ada melayu dikit Amah shepherd Amah bulldog Banyak banget Aneh tetap memelestarikan budaya Bagus Bagus Bisa Budaya apa aja boleh diikutin Tapi budaya butawi Jangan sampai diilangin Tapi Ngomong-ngomong Hussain ini Walaupun ada keturunan Dari timur tengah Lo katanya Bisa banget budaya Betawi Lo bisa bahasa Bisa Bisa nih Coba lo ngomong Oh iya udah Yang mana nih Nyanyi kali bos Apa lo yang nyanyi Nyanyi ya Mau diilingin trompet gak Mau gak Rame-rame Rame-rame Coba Ma yang nyanyi ya Pakai micnya mana tadi Ketelan lagi Yang apa aja Jali-jali apa Ayo Ini jali-jali aja Jali-jali ya Jali-jali Hei Hei Jali-jali Mau rumah Jali-jali ini lagunya Jali-jali ini dia 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 Jali-jali ini dia